Intro 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lestler Lovers, Belovers, dan Lesty Lovers Dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di my youtube channel The Fatih Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesty Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya Mimin ada kabar gembira ya Dari Lestler Nah penasaran kan? Oke di langsung saja Untuk kabar pertama Mimin ada unggahan terbaru di instastorynya Bang Ais Mengenai Rizky Bilar Udah lama gak ngonten bareng bersama Rizky Bilar Kata Bang Ais Minggu pagi jalan sama Rizky Bilar Dari Elite Showcase sampai ke Cafe Baru Jangan lupa saksikan Bang Ais akan ngonten bareng bersama kakak Rizky Bilar Dan akan ditayangkan di Youtube-nya Bang Ais ya para sahabat Dan jadinya udah kangen banget Trio Gestrek bikin konten bareng ya Kurang satu nih Bang Adiskai Pada waktu itu Bang Adiskai udah OTW Bali ya Kemudian juga ditunggu vlognya Dari Bang Ais ya Dan bakal kasih vitamin nih untuk kita semua Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Instagramnya Bunda Listi Bunda Listi mengunggah video ketika di Bali nih di feednya Dan Abbas Sudki pun berkomentar Masya Allah Bunda Listi Kajora sangat cantik ya Apalagi auranya sekarang bener-bener terpancar Dan selalu sehat dan bahagia ya Karena Bunda Listi Kajora ini pantas bahagia Orangnya baik, ramah, dan santun Auranya pun semakin aura-auran ya Kalau kata orang Sunda magelis pisan Oke pada sahabat untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Insta storynya Kakak Rizki Bilar Kakak Rizki Bilar mengunggap postingan bersama Bunda Listi Kajora dan Drive Me ya Papa Rizki Bilar selalu menggunakan jasa Drive Me ketika liburan di Bali Namun disini yang Mimin Southwalk adalah fashionnya Papa Bilar Yakni kolornya Papa Bilar nih Kenapa Mimin bilangin kolornya Papa Bilar? Karena harga dari kolor Papa Bilar sama baju Mimin Ini mahalan kolornya Papa Bilar sampai 1.485.000 rupiah nih guys Masyaul ya Ini sih kolor bukan sembarangan kolor Karena harganya tinggi banget ya Kemudian juga untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Cici Meri Siska dan Bang Cito Serta Pak En Dimana siang hari ini Leslar lagi meeting nih Bersama Pak En Ditemani Pak En Ditemani oleh Bang Cito dan Cici Meri Disini Leslar sambil lunch dan sambil meeting ya Dan ada informasi atau bocoran dari Bang Cito Katanya Leslar ini bakal investasi tanah di Bali Ini merupakan kabar gembira untuk kita semua ya para sahabat Ternyata Lesti dan Rizki Bilar ke Bali Tidak hanya untuk jalan-jalan Melainkan untuk investasi juga di Bali Ini baru keren Idola kita gak keluar-keluar Eh tau-taunya udah investasi aja Pokoknya didoakan yang terbaik deh Buat Bunda Lesli dan Papa Bilar Moga-moga dilancarkan ya Amin Kemudian postingan dari Cici Meri Diunggah kembali oleh Pak En ya Masya Allah semoga lancar Amin Dan Mimin inget nih Waktu vlog ya Saat Abang L dan Papa Bilar keci anjur Papa Bilar bilang Kalau ini sawah punya Abang L Dan Bunda Lesti pun keceplosan Sawah ini punya Abang L Kemudian serius nih nanya Kata Papa Bilar Kenapa kamu investasi sawah Karena kalau di kampung sawah itu utama ya Dari sawah kebun Pokoknya investasi Dan Bunda Lesti Kejora pun Mengucapkan Alhamdulillah Dan ini yang disenangi oleh warga Konoha Bunda Lesti Kejora ini orangnya gak pamer ya Tau-tau Bunda Lesti Kejora Udah punya investasi ini-ini itu Guys Ya Allah Ini bener-bener luar biasa Buat Leslar Sukses selalu ya Amin Oke para sahabat Sambil nunggu vitamin berikutnya Tetap stay tune terus ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati